Sumbah pada masa Republik Indonesia, tahun 1950 sampai tahun 1990. Sejak tahun 1950 terjadi berbagai perubahan yang cepat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini mempunyai dampak terhadap sistem pemerintahan di Sumbah. Dalam pembagian provinsi di Indonesia, Sumbah dimasukkan ke dalam wilayah provinsi Sunda Kecil. Pada tahun 1958 provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi tiga provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pulau Sumbah dimasukkan ke dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Sumbah dibagi atas dua wilayah kabupaten dengan ibu kotanya Waikabubak. Setiap kabupaten terdiri dari beberapa suap raja yang dipimpin oleh seorang raja. Pada tahun 1962 dibentuk kecamatan-kecamatan. Beberapa wilayah suap raja digabungkan menjadi satu wilayah kecamatan. Setiap kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Semula pada umumnya seorang camat adalah raja dari salah satu suap raja yang diangkat oleh pemerintah. Sekarang pejabat pemerintah tidak lagi harus seorang bangsawan, melainkan berdasarkan tingkat pendidikannya. Sekalipun demikian, pada tingkat desa pada umumnya kepala desa adalah seorang keturunan bangsawan. Sekarang Sumbah terdiri dari dua kabupaten, dua koordinator pemerintahan kota dan 234 desa. Jumlah penduduk 449.990 orang. Setelah Sumbah masuk ke dalam pemerintahan Republik Kesatuan Indonesia, Sumbah masuk juga ke dalam dinamika kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan Indonesia. Pengalaman pahit orang Sumbah pada masa ini adalah peristiwa G30S pada tahun 1965. Bukan hanya orang marapu yang menjadi anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya, tetapi juga terdapat sejumlah orang Kristen di dalamnya, dan ada di antara mereka yang dibunuh. Pembangunan jangka panjang tahap 1 di Sumbah banyak mendatangkan perubahan dan kemajuan. Pembangunan dalam berbagai bidang dilaksanakan di pulau ini. Pada PJPT 1 ini muncul proyek-proyek pembangunan di desa-desa, baik yang diperakarsai oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Proyek-proyek tersebut, antara lain, pembangunan SD Impress, buskesmas, penghijauan, pembangunan dalam bidang pertanian dan perternakan, serta pembangunan jalan-jalan desa. Prasarana pengadaan air untuk persawahan, air minum, kelistrikan, resettlement pemukiman kembali penduduk ke daerah-daerah dataran subur yang dapat dijangkau oleh sarana komunikasi. Di Ibu Kota Kabupaten dibangun rumah sakit pemerintah, bank, sarana komunikasi, transportasi yang baik dan lancar kemajuan pembangunan di Sumbah dapat dilihat sebagaimana tergambar dalam statistik tahun 1991 berikut ini. Dalam bidang kesehatan dan medis, rumah sakit 5 buah, buskesmas pembantu 88, buskesmas keliling 24 buah, posyandu 616 buah dan klinik KB 36 buah. Tenaga medis 17 dokter, 128 perawat dan 26 bidan. Bidang sarana dan prasarana komunikasi, jalan raya sepanjang 2317 km, beraspal 657 km, pelabuhan laut 2 buah, pelabuhan udara 2 buah, stasiun telepon otomat 2 buah, stasiun relay TV 2 buah, kendaraan bermotor 834 buah. Pertumbuhan ekonomi 6,50 persen serta pendapatan per kapita 350.260 rupiah. Dalam bidang pemerintahan terjadi berbagai perubahan yang sangat mendasar. Prinsip-prinsip kerja yang rasionalistis, efisien dan efektif mulai diusahakan untuk diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam menetapkan pemegang jabatan dalam pemerintahan, baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, asal-usul dari golongan bangsawan tidak lagi dijadikan sebagai pertimbangan yang utama. Sekalipun demikian pengaruh golongan bangsawan atau raja masih sangat besar dan menentukan, terutama di daerah pedesaan. Terima kasih telah menonton!